Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Kembali mengenai info singkat Terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Silahkan nanti coba diakses alamat sscsn.bkin.co.id Di sana ada informasi terbaru Terkait dengan pendaptaran seleksi P3K tahun anggaran 2024 Untuk tenaga non-ISN Terhitung mulai tangga 1 Oktober 2024 Tahun kemarin sudah dibuka Untuk tahap pertama yang diperuntukkan Bagi pelamar prioritas guru P1 2021 Dan di 4 bidan pendidik lolos tahun anggaran 2023 XTHK2 dan tenaga non-ISN yang terdata di database BKN Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu Jika termasuk dalam kriteria yang disebutkan di sini Untuk segera membuat akun atau mendatang Bagi yang sebelumnya belum meregistrasi akun Dan juga di sini ada disediakan link dari BKN untuk mencik pendataan non-ISN tahun 2022 Yang telah lalu Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu dicoba cik terlebih dahulu sebelum melakukan pendaptaran Caranya sangat mudah Tinggal klik link yang disediakan BKN di sini Setelah kita mengakses SSCSN.BKN.GOODID tadi Tinggal klik cik pendataan non-ISN 2022 Di sini isiannya sudah berubah dari isian sebelumnya Ada yang dihilangkan atau tidak dimunculkan Salah satunya nama instansi Sudah tidak ada lagi Untuk peltengan pencarinya Jadi yang diisi cuma nama lengkap Nick, tempat lahir, tanggal lahir, dan kodi capca Pastikan di sini cara mengisinya jangan sampai salah atau keliru Terutama untuk tempat lahir di sini Sifatnya auto-komplit Harus berdasarkan pilihan yang muncul di sini Saat kita ketikan nama kaupaten atau kota tempat lahir kita Kita centuhkan nama lengkap sudah jelas Mau ditulis orang kecil orang besar tidak jadi masalah Nick sudah jelas 16 karakter Pastikan Nick yang terdata pada saat kita mengisi Kita mengikuti pendataan tahun 2022 Tempat lahir di sini sifatnya auto-komplit Caranya tinggal diketikan Misal berdasarkan kaupaten kotanya Kami centuhkan Hulu Sebagian diketikan kata kuncinya Kata pencarinya Jika sudah muncul tinggal dipilih Jika belum muncul Tunggu kawan-kawan atau bapak ibu Sampai muncul Yang kita ingin cari tadi Kita klik Tanggal lahir sudah jelas formatnya Sini coba kami ketikan manual saja Sesuai format ini Supaya mempercepat Terakhir Kita coba masukkan kodi capca Sesuai gambar yang ada di atas Pastikan kodi capca yang dimasukkan di sini Jangan sampai salah Kita klik Submit Jika kita memang benar Terdata pada saat pendataan tahun 2022 yang lalu Insya Allah hasilnya pasti akan ditemukan Akan ada Seperti ini Jika status Anda terdata sebagai NSN Oke kawan-kawan atau bapak ibu Itu saja cara men-checknya Jadi pastikan tadi Cara checknya jangan sampai salah Terkliarmu Terutama adalah masukkan nama tempat Kelahir Kabupaten atau kotanya Untuk input terkait dengan Kemenak Masih belum ada pengumuman resminya Dibuka P3K Tahun 2024 ini Kita pantal nanti secara bengkala Di media sosial Kemenak Baik itu Instagram atau IG Atau web lainnya Salah satunya biasanya Csn.kemenak.gitid Ini saja dan lebih dahulu Misalnya kami sampaikan Kesempatan singkat dan cepat kali ini Mohon maaf jika adalah Penyampaian dan penjelasan kami Terdapat kekurangan tahun kehilapan Akhirnya kami sudah mencapai Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.